Psikologikal inersia, sebuah kondisi dimana yang akan menjawab kenapa kita betah sekali untuk berada di permasalahan, serta solusinya. Become a vision holder, not just a problem solver, with berkembangbersama.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jahat terbaik buat kita semua. Perangkat nama saya Rahmat Baru, saya MBA, saya seorang master praktis ini, Rul Linguistic Programming, menulis buku 4 Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah, serta podcaster di Berkembang Bersama yang pernah menduduki peringkat keempat di Apple Podcast. Mungkin Anda pernah mendengar cerita ketika orang miskin menang loteri, kemudian menjadi kaya, dan kembali lagi menjadi miskin. Kenapa ini terjadi? Fenomena apa ini? Sebuah kondisi bernama psikologikal inersia yang akan mungkin menjawab fenomena ini, dan ada sebuah mindset yaitu ruang kosong yang akan membantu kita memahami, dan untuk lebih berhati-hati dalam mengisi kehidupan kita. Sebelumnya, yang akan Anda suka saat Anda bergabung di emailis Berkembang Bersama yang caranya sangat mudah, Anda tinggal masukkan email Anda di berkembangbersama.com, akan membantu Anda untuk semakin kreatif, semakin produktif di tahun 2021, dengan lebih santai, dan tentunya saat Anda lebih kreatif, memaksimalkan potensi unik yang Anda miliki, Anda akan lebih mudah untuk merasa bahagia. Nah, kenapa orang ketika ada masalah, kemudian menyelesaikan masalahnya tersebut, sehingga masalah itu selesai, eh tidak berapa lama kemudian, dia kembali bermasalah, seperti yang kita sudah pahami bersama, ada sebuah kondisi bernama psikologikal inersia. Orang akan terus melakukan hal-hal yang membuat dia bermasalah, sampai ke suatu titik, penderitaannya sangat-sangat tinggi, dia tidak lagi mampu mentolerir rasa sakit dari penderitaan yang dialami, dan kemudian dia berkata kepada dirinya, oke deh, aku akan berubah. Nah, Anda mungkin mempertimbangkan cara berbeda, karena aku tidak mau deh penderitaannya maksimal, aku ingin sebelum menderita, aku sudah mempertimbangkan untuk berubah. Namun sebelum Anda melakukan hal itu, ada sebuah mindset yang perlu Anda pahami bahwa manusia pada dasarnya selalu mengisi ruang kosong. Maksudnya begini, bayangkan ada sebuah ruangan, di mana ruangan tersebut berisi barang-barang, yang berupa permasalahan kita, masalah keluarga, masalah uang, masalah bisnis, dan sebagainya. Saat kita menyelesaikan masalah tersebut satu per satu, sehingga ruangan tersebut menjadi bersih dan kosong, ada kecenderungan kita untuk mengisi kembali ruangan tersebut dengan permasalahan. Sehingga yang tadi sudah selesai, kembali bermasalah. Namun yang perlu diperhatikan juga bahwa bukan kecenderungan kita mengisi dengan permasalahan, tapi kita punya kecenderungan bahwa saat sesuatu yang kosong, kita cenderung untuk mengisinya agar penuh. Nah, PR kita di sini, apakah kita mau mengisi ruangan kosong tersebut dengan permasalahan lagi atau dengan berkarya? Karena alasan orang-orang di luar sana, bukan Anda, untuk tidak berkarya adalah karena merasa, aku masih banyak masalah nih. Nanti deh kalau sudah tidak ada masalah lagi di kehidupanku, aku akan berkarya. Nah, kalau kita kembali ke cerita sebelumnya, bagaimana manusia senang mengisi ruang kosong, apakah itu dengan permasalahan lagi atau dengan berkarya? Jadi, sekarang ini adalah saat yang tepat Anda untuk memaksimalkan potensi dalam diri Anda. Nah, mungkin ada juga bertanya-tanya, bagaimana cara mengisi ruang kosong untuk tidak diisi dengan permasalahan, tapi dengan pekarya? Cara termudahnya dengan afirmasi, dan kemudian Anda memilih take action. Afirmasi yang saya gunakan, yang bisa Anda pertimbangkan untuk berkarya adalah karya apa ya yang sesuai dengan potensi unik dalam diri saya yang bisa saya hasilkan hari ini dengan mudah dan menyenangkan. Kedengarannya sederhana ya, namun saat Anda mengganti pertanyaan Anda yang dulunya mungkin tidak berkualitas seperti aduh, apa yang harus aku isi di kehidupan ini ya? Dengan pertanyaan yang lebih berkualitas seperti oke, karya apa yang bisa aku hasilkan sesuai dengan potensi unik yang aku miliki dengan lebih seru dan menyenangkan, Anda akan mengubah cara pandang Anda seperti yang kita sudah pakai bersama, kualitas hidup kita tergantung dari cara pandang kita di kehidupan ini. Nah, jadi penasaran, karya apa yang akan Anda hasilkan untuk mengisi ruangan kosong saat Anda sudah menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kehidupan ini, sehingga Anda tidak lagi mengisi ruangan kosong tersebut dengan permasalahan, namun dengan karya? Asik ya? Untuk itu bermanfaat lainnya, Anda bisa masuk ke berkembangbersama.com di mana di sana ada blog, podcast, serta YouTube. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.